assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman semuanya semoga semuanya dalam keadaan sehat oke teman-teman di video kali ini saya membuat kolak ya teman-teman atau menu untuk tajil ini untuk beberapa hari lagi kita sudah memasuki bulan puasa ya teman-teman untuk persiapan kita membuat tajil di bulan puasa nih teman-teman atau sebagai menu keluarga di sore hari ini sangat segar dan enak sekali teman-teman disini saya membuat kolak tape singkong yang rasanya enak sekali dan mudah sekali untuk dibuatnya ya teman-teman langsung saja ke videonya tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk dukung selalu yang baru bergabung di channel ini dengan subscribe like dan komennya aktifkan juga notifikasi lambang loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip ya dan ini bahan-bahannya yang sudah saya siapkan yaitu tape singkongnya sebanyak 500 gram garam dan daun pandan gulanya yaitu gula pasir saya gunakan sebanyak 3 sendok makan dan gula merahnya 3 keping ya teman-teman dan untuk santenya saya gunakan 300 ml proses pertama ini saya sudah siapkan airnya dan ini siap untuk dimasukkan pertama gulanya dulu ya teman-teman lalu saya mau tutup sebentar dan ini gulanya sudah melelarut ya teman-teman kita masukkan saja daun pandannya sebelumnya kita simpul seperti ini ya teman-teman dan garamnya juga kita masukkan kemudian menusuk langsung saja kita masukkan tape singkongnya satu persatu ya teman-teman karena teksturnya ini sangat empuk sekali karena rasanya sudah cukup manis teman-teman kita bisa kurangkan gulanya atau penggunaan gulanya saya mau tutup sebentar agar cepat mendidih ya teman-teman terakhir kita masukkan santennya setelah santennya masuk kita aduk terus ya teman-teman agar santennya tidak pecah dan mengaduknya pelan-pelan saja ya teman-teman cukup mudah dan praktis ya teman-teman sebelum diangkat ini saya mau tes rasanya dulu dan ini rasanya sudah meresap dan enak sekali teman-teman dan sebelum diangkat kita aduk-aduk dulu ya teman-teman biar berata setelah cukup matang ini siap untuk disajikan taraaa seperti ini teman-teman siap untuk disajikan menu untuk persiapan takjil bulan puasa nih teman-teman semoga bermanfaat ya jangan lupa ya teman-teman dukungannya dengan subscribe like dan komennya selamat mencoba terima kasih yang sudah mengikuti sampai ketemu di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati